Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R jika pada video sebelumnya saya pernah berbagi resep dan cara membuat bikang dengan menggunakan 3 macam tepung maka pada video kali ini saya akan berbagi resep membuat bikang mawar dengan menggunakan 2 macam tepung meskipun sedikit berbeda dalam bahan tapi hasilnya tetap sama yaitu bikang mawar yang empuk dan berserat lembut nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya pertama kali kita rebus santan bersama daun pandan untuk perebusan santan kita merebus santan lebih dari yang kita gunakan misalnya satu resep ini membutuhkan kurang lebih 900 ml santan maka kita merebusnya jangan pas 900 ml tapi harus lebih misalnya 1000 ml atau 1100 ml karena dalam proses perebusan nanti santan bisa berkurang karena menguap perebusan santan dalam jumlah lebih akan bisa digunakan untuk mengencarkan adonan ketika selama proses pemanggangan adonan mengembang dan menjadi kental dan ini bisa terjadi ketika kita membuat bikang dalam jumlah yang banyak dan untuk merebus santan ini kita merebusnya tidak sampai mendidih sempurna ketika santan sudah mulai naik dan menghasilkan bintik-bintik seperti akan mendidih maka kita bisa mematikan kompor kemudian lanjutkan mengaduk santan sampai uap panasnya berkurang ini akan menghasilkan santan yang bagus tidak pecah dan juga menghasilkan kue bikang yang terasa gurih jangan lupa kondisikan api ke api kecil ketika santan menjilang mendidih dan selalu diaduk untuk proses perebusannya siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung terigu 250 gram tepung beras 250 gram gula pasir jadi perbandingan ketiga bahan ini adalah 1 banding 1 banding 1 tambahkan 2 saset vanili bubuk vanili bubuk bisa diganti dengan pasta vanila tambahkan juga setengah sendok teh garam aduk sebentar supaya bahan kering dapat bercampur rata saya siapkan 1000 ml santan panas jadi santan yang kita gunakan ini teman-teman ya masih dalam kondisi panas tidak dalam kondisi hangat jadi setelah santan tadi direbus kemudian dimatikan apinya kita aduk-aduk sampai uap panasnya menghilang dan ini langsung kita gunakan untuk membuat adonan kita masukkan santan secara bertahap sambil diaduk-aduk tujuannya penggunaan santan panas ini adalah supaya bikang yang dihasilkan nanti bisa matang sempurna dalam artian di atas permukaan bikang tidak ada kelihatan tepung putih karena kadang kita melihat bikang setelah matang di atas permukaannya ada tepung putih atau istilahnya kalau di tempat saya itu bikangnya mengapur untuk menghindarkan hal tersebut maka kita gunakan santan panas dalam pembuatan adonan bikang selain itu penggunaan santan panas juga bisa menghasilkan serat bikang yang luntur, lembut, tidak kaku kita masukkan santan secara bertahap supaya tepungnya tidak terkejut menerima santan panasnya sehingga nanti dalam pembuatan adonan tidak ada tepung yang berbumpal atau bergerindil karena dituang santan panas terlalu banyak nah setelah adonan dirasa sudah mulai mengental sudah bisa diuleni maka penambahan santan panas kita hentikan dulu dan kita uleni adonan sampai menjadi adonan yang lembut dan ringan karena ini masih dalam kondisi panas saya lebih suka menggunakan mixer untuk mengulennya kita mixer adonan kurang lebih 5 menit tapi jika teman-teman ingin mengulennya secara manual kalian bisa menggunakan bantuan sepatula kayu untuk mengulen uleni sampai menjadi adonan yang lembut dan ringan setelah kurang lebih 5 menit dimixer sudah menghasilkan adonan yang lembut dan ringan oh ya teman-teman ya untuk memixer ini saya menggunakan mixer dengan kecepatan sedang saja jadi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi selanjutnya masukkan sisa santan sambil tetap diaduk sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer nah seperti ini ya teman-teman ya konsistensi adonan akhir tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental dan setelah saya mendapatkan konsistensi adonan yang saya inginkan ini saya mixer lagi kurang lebih 5 menit sekarang adonan sudah siap ini bisa langsung kita panggang kalaupun kalian ingin mendiamkan selama 30 menit juga boleh dan untuk menghasilkan adonan ini saya masih memiliki sisa santan jadi santan yang saya gunakan kurang lebih 900 ml untuk membuat adonan ini saya bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama untuk adonan pertama saya beri warna merah rose berikutnya saya beri warna hijau apel untuk adonan terakhir saya tambahkan sedikit pewarna putih mohon maaf ternyata penambahan warna putih tidak terakam oleh kamera selanjutnya saya siapkan larutan garam untuk olesan cetakan bikang 1 sendok makan garam kita larutkan dengan air secukupnya selanjutnya kita panaskan cetakan bikang dengan api besar sampai cetakan bikang betul-betul panas kurang lebih memakan waktu 10 menit cetakan bikang betul-betul panas dan siap dipakai dapat kita uji dengan cara meneteskan air jika air diteteskan dan berlarian di permukaan cetakan artinya cetakan bikang sudah siap kita gunakan seperti yang bisa kalian saksikan di video ini selanjutnya olesi cetakan bikang dengan larutan garam yang sudah kita siapkan sebelumnya larutan garam selain untuk mempermudahkan kita melepaskan kue bikang dari cetakan juga membantu pantat kue bikang terasa empuk tidak kaku dan tidak keras selain itu juga menambah rasa gurih pada kue bikang setelah diolesi dengan larutan garam cetakan jangan langsung dituang dengan adonan kita tunggu beberapa saat dulu supaya cetakan bikang kembali panas karena ketika kita olesi dengan larutan garam panas cetakan berkurang ketika dirasa cetakan bikang betul-betul sudah panas kembali maka kita bisa memulai menuangkan adonan jadi kunci keberhasilan bikang berserat cantik adalah cetakan harus betul-betul panas dan untuk menuangkan adonan berikutnya kita tunggu adonan pertama pinggirannya sudah kesat baru kita tuang adonan berikutnya tuang adonan kedua tepat di tengah secara pelahan-pelahan supaya nanti warnanya tidak bercampur setelah pinggiran kue agak kesat kita tuang adonan yang ketiga sama seperti kita menuang adonan yang kedua selanjutnya kita panggang kue bikang dengan api yang besar untuk menghasilkan serat yang cantik untuk memenuhi permintaan beberapa teman maka saya videokan apinya kita memanggang kue bikang dengan api besar sampai bikang berserat sempurna ketika kue bikang sudah mulai berserat sudah ada lubang-lubang seratnya dalam jumlah yang cukup banyak kita bisa mengecilkan apinya seperti ini ya teman-teman kita sudah bisa memulai mengecilkan apinya supaya bikang bisa matang sempurna dan pantatnya tidak gosong dan ini api yang semula besar kita kecilkan paling kecil seperti ini teman-teman ya dan ketika permukaan kue bikang sudah kesat ya ini apinya kue bikang sudah matang kita angkat cetakan bikang dan kita letakkan pada wadah yang sudah diberi lap dan diberi air kemudian kita tutup cetakan supaya permukaan kue bikang dapat lembab tidak kering kita tunggu sesaat sampai uap panas hilang baru kita buka tutup dan kita angkat bikang dari cetakan saya siapkan sebuah gelas sebuah tutup botol dan beberapa kertas sudi untuk alas bikang letakkan bikang pada pantat gelas kemudian kita pasang tutup botol di bagian tengah bikang selanjutnya kita rekahkan bikang ke bawah seperti ini teman-teman ya dan ini hasilnya bisa kalian lihat selanjutnya letakkan bikang di atas kertas sudi dan ini bikang hasil pemanggangan kedua pantat bikang terlihat tidak kosong sama sekali dan teksturnya juga empuk kita rekahkan dengan cara yang sama sebelumnya dan untuk merekahkan bikang ini sebaiknya dilakukan ketika bikang masih dalam kondisi panas karena bikang akan lebih mudah direkahkan dan hasilnya juga lebih rapi dan lebih cantik kalian bisa melihat serat bikang yang dihasilkan sangat halus dan lembut dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan 14 buah kue bikang dengan menggunakan cetakan lubang 7 yang masing-masing diameter lubang 8 cm dan kedalamannya 3,5 cm dan dapat kita lihat bersama ya teman-teman pantat bikang ini meskipun sudah dingin ini tetap empuk, tidak kaku dan tidak keras supaya bikang awet empuk dan higienis maka kita bisa mengemas bikang dalam plastik begitu bikang sudah dingin disini saya mengemas dengan menggunakan plastik OPP ukuran 15 x 15 terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati